kita udah balik lagi di area gamescom nah kemarin kita lewat sini sekarang ditutup disini jadi hanya exhibitor yang boleh masuk disini siapin laptop notes buat nyatet post it ini biasanya aku pakai buat ngasih notes di kartu nama jadi biar gak lupa kita meeting sama siapa dan ada apa yang harus di follow up tiap kartu namanya terus minum kupi jangan lupa harus terus minum biar gak dehidrasi putem colokan listrik listrik di telok di bawah nanti kita harus ini kopi mau ditaruh di gudang gudangnya di sana ini ini tempat di tempat di tempatnya di tempatnya di tempatnya terus gak semua meeting dari meet to match ya ada juga meeting yang dari twitter dari email, dari link in jadi memang harus gitu sih buat nyari meetingnya karena kemarin ada meetingnya cuman berapa tiga cuman berapa empat gitu kan sedangkan yang lain bisa penuh gitu kan yang penuh itu gak semuanya dari meet match doang tapi juga dari ya itu tadi channel-channel lain buat set up meeting jadi tips ya buat temen-temen kalau mau ke gamescom dalam konteks membuat janji temu gitu ya dari jauh-jauh hari dan kejar semua channel yang ada semua yang pengen temen-temen kejar oke kalau gitu kita siap-siap dulu yang dilakukan pagi-pagi nabarin reminder morning mbak pagi nando halo pagi-pagi mbak kerennya ada ini statue-nya iya gimana kaki kaki aman mendingan aman selalu pakai ini kontrol amazing siap-siap bundar gak ada apa? bundar gak ada oh disitu kamu jadi ke hall 4 iya udah habis aku juga nanti ada ke hall 4 siang aku ke hall 2 dulu hall 2 21 terus baru ke 4 kerjaannya Febri sama Arya tuh hello sudah selesai gamescom hari kedua tadi cukup seperti kemarin ya cukup banyak meetingnya hari ini cukup banyak yang datang juga yang buat dari sisi blockchain kemudian ada yang menarik ya jadi kan kalau kita dalam konteks mau cari setup meeting kita request-request aja gitu ya dan sama sih kayak tahun 2019 kita request minta meeting ke company-company yang gede-gede gitu kan adalah kembali-kembali besar gitu kan dan dulu sih kayak gak pernah di accept gitu kan karena ya mungkin ya ini siapa dari mana gak jelas gitu kan nah ini surprisingly tadi ada satu meeting di tempat yang cukup besar yang masuknya tuh fancy gitu yang ada resepsionisnya segala macem gitu-gitu gitu kan mungkin mungkin ya ini mungkin dia gak baca invitation message-nya atau mungkin dia baik kayak udah lah gak apa-apa biarin anak ini coba masuk gitu ya pas ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol intinya dia bilang gini kita gak buat kita ini produknya yang tidak menarik atau bukan appetite-nya dia karena mereka cari yang kayak production value-nya 10 kali lipat lah at least minimal dari itu nilainya jadi ya itu sih tadi yang kerasa cukup oh iya juga ya memang kita ngerasa kayak salah tempat ya tapi karena dia mau nerima yaudah kita datang gitu kan tapi ternyata memang ya gak jadi apa-apa tapi ya gak apa-apa at least jadi tau ya rasanya dapet meeting di tempat kayak gimana buat janji diterima ya atas kita bisa aware bahwasannya funding itu ada banyak gitu dan tersedia bahkan nilainya bisa jutaan USD gitu ya untuk bisa dapetin funding tinggal gimana kita bisa mempersiapkan kita punya produk punya pitch tech gitu-gitu jadi kalau buat teman-teman yang punya project yang skalanya gede gitu ya di atas 500 dolar 1 juta dolar ke atas gitu-gitu nah ini juga sebenarnya ada disini nih publisher-publisher investor-investor investor yang emang appetite-nya itu skalanya jutaan dolar nah itu lumayan sih jadi experience menarik kemudian tadi juga sempat ketemu beberapa teman lama ada juga teman baru juga terus ya catch up aja seperti biasa dan apa lagi ya udah sih pas pulang hari ini gak ada party-partian jadi bisa langsung makan malam jadi pas makan malam ketemu sama orang Indonesia yang kerja di perusahaan advertising yang di hambur gitu kan dia tadi sempat mampir kebut kita juga sempat kenjak ketemuan dan tadi ngajak makan bareng jadi tadi makan nasi akhirnya ngasih nasi lagi ya oh itu restoran yang kita makan disitu 2019 kita juga makan disitu terlalu baru datang juga nah sekarang kita makan lagi disitu oke itu sih cerita buat hari kedua buat besok rencananya ada meeting di pagi dan di sore dan di tengah-tengah itu bakal coba pengen mampirin ke either entertainment area buat ngasih sebenernya males sih ke entertainment area tapi yaudah biar ngasih liat ke teman-teman aja kayak gimana sih entertainment area terus pengen ke hall 5 liat-liat ada souvenir merchandise game apa yang menarik habis itu sabtu bakal lebih slow kosong udah habis itu minggu pulang oke hari ini bisa lebih cepat sampai hotel ini udah baru jam 8 tapi udah di hotel jadi abis ini bisa langsung bersih-bersih istirahat besok bisa bangun pagi lagi sebenernya ada invitation buat beberapa party-party kayak kemana lagi cuma gak deh gak kuat terlalu lelah karena bagi mereka sekarang jam 8 malam tapi biologi call clock kita kan sekarang jam 2 pagi ya jadi ya cukup lelah oke itu aja buat vlog hari ini terima kasih semuanya bye bye